biarkan orang mengenal kita bukan kita memperkenalkan diri pernah dengar saya adalah pimpinan Darul Mustafa mengatakan saya ini pimpinan rubat dari saya ini pimpinan pesantren di Makkah bahkan mereka mengatakan saya khadim saya khadimul ilim saya pembantunya ilmu lihat di karya-karya ibu yang malik saat beliau masih hidup khadimu ilmu syarif pembantu ilmu yang mulia tulis dokter saja beliau tidak mau as-sajid Muhammad bin Alawi al-Malik alaihi rizuan Allah memberikan manfaat ilmunya kepada kita dan meneladani adab mereka mereka bukan hanya di lisan gak mau dikenal orang dan tidak mau memperkenalkan dirinya bukan di lisan saja di hatinya juga begitu gak kayak kita di lisan mungkin gak ngomong tapi di hatinya lu gak tau gue siapa gue sama aja boh ambil adab dari mereka perbuatan mereka ucapan mereka ambil ambil karena mata ini menyerap menyerap kepikiran gunakan mata kita ada beberapa orang tidak berbicara tapi membuat kita mendapatkan pelajar pelajaran kalau kita bisa mengambil pelajaran dari pandangan kita maka itu baik banyakkan orang yang hadir di majelis majelisi ilmu itu hanya memperhatikan ucapan oh begini oh begitu jarang yang memperhatikan pandangan ada hal pandangan itu sahabatnya pak menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad minum ngomong Nabi Muhammad minum pakai tangan kanan tiga kali ada adin ya sahabat melihat ya diambil pelajaran dari melihatnya mereka kepada gimana jalannya Nabi seakan-akan turun dari tangga orang turun dari tangga bongkok gak tegak gak ada orang turun dari tangga begini nyusruk bisa-bisa ya seperti orang turun dari dengan ketenangan kalau Nabi jalan itu seperti sampan yang terkena ombak dan Nabi kalau jalan cepat sampai yang di belakangnya itu lari-larian padahal Nabi gak pernah lari jalan semua itu dari pandangan para sahabat diikutin sunnah jenggotnya Nabi begini cambangnya Nabi begini rambutnya Nabi begini gak pernah Nabi nyebutin apa sifat-sifat ya itulah orang-orang yang orang-orang yang ikhlas karena Allah yang diajarkan yang dia ucapkan yang mengagumkan Allah bukan mengagumkan diri sedangkan dirinya dianggap manusia paling hinah Alayhim Ridwan Allah Rabbi fanfahna biberkatihim wahdina الحusna bihormatihim yang luas beruntung orang yang melihat mereka atau melihat orang yang pernah melihat mereka ada apa keberuntungan yang besar nama tabi'i mulia karena melihat sahabat kenapa melihat sahabat jadi mulia karena sahabat melihat Nabi jangan sama kan kita yang di abad 1400 ini sudah 14 abad di tahun 1400 sekian sama dengan yang tahun 1 beda tidaklah mulia sahabat kecuali karena mereka melihat Nabi Muhammad berkumpul dengan Nabi Muhammad bahkan paling rendahnya derajat sahabat lebih mulia daripada paling mulianya tabi'in karena pandangan dan duduk bersama Nabi sallallahu alaihi selamat menikmati